Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana ini? Dari Ambon Buya Ambon Masya Allah Begini Buya mau tanya sedikit Soalnya kan saya kan Alhamdulillah walaupun berdagang ada rejeki sedikit-sedikit Biasanya kan saya sering berinfak Saya bantu-bantu masjid, TPA juga Buat senak saudara Tapi suatu ketika ada pangkat Bapak saya, Om saya Beliau sampaikan, eh kamu tuh buat baik, buat baik Tapi kalau tidak sholat juga percuma Amal kamu tuh tidak diterima Katanya gitu Buya Terus saya sampaikan Ya kalau sholat memang saya belum lima waktu Tapi saya berusaha juga Tapi saya berbuat baik juga kan karena Allah Tapi beliau belum begini Buya Kamu buat baik juga Tapi kalau tidak sholat percuma juga Makanya Apa jadi dilema Makanya saya mau tanya ke Tuan Guru Buya Mungkin lebih faham Bisa jelaskan Mohon penjelasannya Buya Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedekah Anda akan diterima oleh Allah Sedekah Anda akan diterima oleh Allah Jangan khawatir Karena tanpa Anda rindu Riski seberapapun Anda sisihkan untuk sedekah Jadi tidak benar kalau ada ungkapan-ungkapan sematem itu Gara-gara kamu tidak sholat Dari sedekah Anda tidak diterima Malah yang ada dalam khusus nudun kami adalah Percaya Anda dengar omongan kami Gara-gara Anda banyak sedekah ini Anda akan menjadi ahli sholat Percaya Mulai hari ini Anda susah meninggalkan sholat Kami khus nudun Mulai hari ini Anda akan susah meninggalkan sholat Dan kami sampaikan kepada siapapun Sholat itu mudah Anda bisa dibana saja Tidak harus pakai mengkana khusus yang penting tertutup Yang kelihatan wajah saja Lengan cukup dikasih kancing begini Anda sholat tidak harus pakai saja Di lantai pun boleh Di ruang tamu boleh Untuk juga gampang Setelah ini Anda tidak akan meninggalkan sholat insya Allah Jadi insya Allah amal baik Anda akan diterima oleh Allah Justru itu yang diajarkan oleh para ulama Ada macam-macam Ada orang misalnya banyak sedekah Kemudian tidak menutup aurat Bagaimana? Ya kami jawab pastinya Semoga dengan sedekahnya dia akan mudah menutup aurat Kan begitu Nabi mengajarkan khus nudun Dan berharap baik Yang repot itu Anda dengar Yang kacau itu apa? Sudah tidak sholat tidak sedekah Tidak sedekah tidak sholat Nah ini yang kacau banget Anda bukan itu Anda insya Allah coba Anda setelah ini Anda akan semakin Dan terus bergabung dengan program ini Dan mulai hari ini Anda pun juga berusaha Bermudah sholat Kalau Anda belum bisa jamaah cuma Secepat mungkin Kemudian kalau Dan juga yang kami ketahui Banyak orang Meninggalkan sholat itu karena apa? Tidak mengerti Begitu mudahnya sholat Suatu hari datang kepada kami Orang punya iman Asalnya adalah bukan Musa Muslim Dia beriman masuk Islam Cuma dia kuat imannya Lalu dia berkata Apakah iman saya diterima? Kenapa tidak? Diterima Saya itu beriman Agama saya tidak bisa diganti Cuma saya jarang sholat Kaget Kenapa? Kadang urusan dengan kerjaan saya Bunya ribet begini Kalau begitu yang salah gurunya Bukan Anda Saya ajarin sholat yang gampang Duduk Waktu itu hanya satu jam Dia bertamu Saya berisi Termasuk wudunya Sampai saya berperan wudu Di depan mereka Nampan saya kasih nampan Segelasnya bisa untuk wudu Saya kasih tahu Segenggam air di tangan Dibasahkan wajah Sudah sah sekali Tangan begini sekali Sekali Ini kan segenggam tangan Sudah boleh Segenggam begini juga boleh Kemudian sholat bisa Saya peratkan-peratkan Di tempat ini Mudah sholat begini Kata boleh Astaghfirullah Jadi gitu gampang banget sholat Iya Saya kira sholat ribet banget Harus begini gitu ribet Di dalam perjalanan pun Anda boleh mengkosot dan menjamaknya Lebih mudah Katanya banyak masjid Kenapa harus sholat menjamak Itu ustaz yang salah Jadi banyak Orang meninggalkan sholat Bukan karena menantang Allah Akan tapi karena Belum mengerti bagaimana Salat yang mudah Apakah kebayang Ini yang bertanya Dari Ambon Saudari Yang solehah ini Apakah kebayang Dia itu nantang Allah Dia sedekah mengharap Karena Allah Gak mungkin dong Nantang Allah Dia berbuat baik Bantu masjid Masuk bergabung dengan program ini Karena dia rindu kepada Allah Cuman perlu disempurnakan Dan semua dari kita Kami sampaikan Tidak ada yang sempurna Dalam beribadah Kita bisa baik disini Ada kurang disana Kita baik disini Kurang disana Maka Jangan biasa melihat Kekurangan orang Siapa yang sempurna Dalam ibadah Hanya baginda Nabi SAW Mungkin kita sudah bisa Menjaga telinga kita Kadang mata kita Tidak kita jaga Melihat yang haram Kita sudah menjaga mata dan telinga Mungkin aurat kita Masih kebuka Mungkin sudah kita jaga Telinga dan mata Mungkin desan kita Masih mungkin Banyak salah Maka tidak Kita tidak perlu Untuk menilai Kejilikan orang Gak perlu Justru saya melihat Saudari yang solehah ini Dia mengakui Dan kesadarannya Dia Solatnya masih belum lengkap Tapi dia sendiri Berbuat baik Maka kami berharap Semoga dengan kebaikan Derma yang diberikan Sedekah yang diberikan Akan menjadi Dia rajin solat Dan kami Berkhususun Setelah hari ini Dia akan jadi solat terus Susah meninggalkan solat Agar sudah menemukan Manisnya iman InsyaAllah Ini saja Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahibim Terima kasih.